Pemain berusia 28 tahun ini hadir dalam sesi latihan arema di lapangan ARG, Kabupaten Malang, Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Tapi kehadirannya bukan untuk menjalani latihan, tapi melakukan perpisahan dengan pelatih, ofisial dan pemain lain. Ada klub lain yang berkomunikasi dengan manajemen arema FC dan saya. Di sini kesempatan bermain sedikit, dan ada tawaran lain, ini akan jadi tangangan baru bagi saya, kata Evan. Sejak ditangani pelatih Fernando Valente, kesempatan main Evan semakin sedikit. Dia hanya sekali bermain sebagai pengganti saat pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Berbeda saat masih dilatih Iputu Gede dan Joko Susilo. Dia masih diberi kepercayaan mengisi lini tengah dan bermain dalam lima pertandingan. Secara terang-terangan, Fernando mengaku kurang cocok dengan karakter bermain Evan, sehingga dia lebih banyak jadi cadangan. Ditambah lagi beberapa waktu lalu dia mengalami cedera dan sakit. Sehingga Evan sempat lama tak terlihat di skuad arema. Perlu diketahui, arema melakukan penghematan. Mereka bahkan rela melepas pemain terbaiknya, Gustavo Almeida demi mendapatkan loan fee dari Persija Jakarta. Kabarnya, Evan dilepas juga untuk mengurangi beban gaji. Dari informasi yang diterima bola.com, Evan jadi pemain dengan nilai gaji tertinggi untuk barisan pemain lokal. Tentu sayang disayangkan jika Evan hanya duduk di bangku cadangan karena pelatih tidak memberinya kesempatan bermain. Jadi, keluarnya Evan membuat biaya gaji yang jadi tanggungan manajemen arema berkurang. Gimana komentar kalian Sobat Aremania? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.